Intro Wonton pembahasan engkang sadarengipun kita sambung demuki pembahasan kita Bu Asro Rizakah Kitab engkang nerangakan rahasia-rahasia dibalik diwajibkane Zakat Lajeng kita demuki Al-Fas Luthani Fasal engkang kepingkale tentang bagaimana cara menunaikan Zakat baik itu dari segi syarat-syarat yang wahir maupun syarat-syarat yang batin kalau ini Imam Ghazali sambung ngedika akan tinggini kitab imun Ihyak bahwasanya yajibu ala muadizzaka khom satu umurin wang sing bayar Zakat niku wajib nuhoni utawi ngelampai gangsal perkawis menikol yang pertama an-niyah yang pertama kudu diniyati misal wajib dengan podoh-podoh ngei barang ngei beras tapi sisi jidiniyati Zakat Fitra sisi jidiniyati Zakat Fitra niku pun bantan hukum pun bantan niyat niku memang hal yang perlu dipun perhatikan bahkan Imam Ghazali ngantikan yaitu dia harus meniatkannya dengan niat Zakat yang Fardu nanti ditanjah kudunya Zakat ini Fardu nanti ditanjah Zakat yang Sunnah Zakat Sunnah berarti sodakah ini dipun tanjah dengan Imam Ghazali Zakat itu mau Zakat-Zakat teman nah waitu an-u'addi Zakat al-Fitri ya Allah niat yang Sun apa Zakat Fitra Fardun lillahi ta'ala tapi tapi tembari gini niat Zakat ini kudu nanti kesunahan ini pun Dawa Imam Ghazali disunnahkan untuk menentukan harta yang mau dizakati kalau ini kalau sampun atau raken contoh ini pun misal panjeninan kagungan 100 juta maka Zakat Zakat malnya berapa Zakatnya adalah 2,5% alias 2,5 juta yang dimaksud takyinul amwal menentukan harta yang dizakati ataupun jendengan ambil 2,5 juta saking tabungan panjeninan lagi jendengan niat ya Allah yotro wujud kali juta gangsalatus menikah estukullah Zakatakan sunnahnya ditentuk apakah boleh dikembalikan tabungan malih misalnya kadus ibu-ibu padus arto-arto ngelinyir ngelinyir tapi jolah ini pak emang-emang api-api seri ini api-api misalnya buatan sakit ampun ini sakit dikembalikan ke jipuk dan di nyati di lebuk namanya lanceng yang dipun bahas malih di wingan ini pun terkait Zakat adalah ketika misal kita tidak ada yotro atau tidak ada harta anaknya buatan buatan tinggini ngajemen kita tapi di tangan orang lain ini pripon di Zakat itu memang Imam Ghazali mengajari kita yang kagungan barang-barang yang ada di tanggungan orang lain maka misalnya di nyati Zakat itu masalah tapi misalnya kalau di nyati Zakat berbarang yang ikal akhirnya yang nyati Zakat ini jadi Zakat 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 tapi ini tapi gampang 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 ada yang teman Masya Allah utang-utang ini kanca-kanca dihitung kanca keutang 5 juta tidak Zakat Zakat dihitung Zakat Zakat berbarang orang balik tapi jawabannya ya tidak apa yang sekedar di Zakat jadi sudah sudah tapi jarang yang itu jarang biasanya yang merijak ya yang mengharapkan ini yang mengharapkan aku mau lihat ini jadi tidak masalah tidak masalah yang perlu pulau sampai Agen Malih terkait bahwasannya pulau sedikit menyinggung masalah Zakat Zakat fitrah khusus pun panjen biasanya kagungan putra putra putri yang juga balik tapi tetap tanggung itu yang juga dikabarin itu tetap ditanggung Bapak tetap zakati karena di dalam syariat Islam itu yang juga balik itu juga yang orang usah melu orang tua tapi di Indonesia atau di syariat yang bisa diharapkan bisa diharapkan ini akan jadi caab dan lain-lain lah monggo tetap matur kita menghentikan putra ini jengan anak ini zakat fitrah Pak Bapak yang nanggung ketah izin kembali balik misal ini 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 yang ini yang kedua yang pertama ini warga kaitannya kalian niat yang ini cepat cepat sampai sampai titik setunggal tahun kepemilikan harta zakat ini konsep nisop konsep haul jengan kagungan yuk misal atau emas taruhlah emas emas nisop kita pukul rata 85 gram emas kedah di zakati jengan kagungan emas 100 gram ini juga nisop juga zakat zakat tapi jengan kagungannya nambih dinten niki yorak usah di zakati nantani tahun ngajeng nantasi tahun ngajeng lah khususun lain mundumuk di hari tepat satu tahun tersebut dibayar zakati ojo di tunda tunda wafi zakatil fitri laning dalam zakat fitrah layu akhir ojo akhir so bawa yang zakat fitrah an yam mil fitri ngeluay dino idul fitri begitu juga zakat fitrah zakat fitrah ini memang dimulai bag maghrib malam riaya domuki saat direne sholat ini cepet 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 ah saya jam lor pacar jam lor beng tak lor gini si tedy sinton misalnya itu kere misalnya saya tidak berjaya zakat berjaya 12 jam somal orang itu zakat fitrah tapi zakat fitrah boleh dipercepat misalnya dengan kuat 12 awal ramadun tengah ramadun bin bin iso kangkup buka itu tidak masalah tidak masalah jadi jawab imam gud ayat kulu waktu wujub di shamsi akhir yamin syahr ramadun waktu tajil syahr ramadun kulu kewajiban zakat fitrah harusnya waktunya mulai malam riaya ngantos adere sholat idul fitri tapi ingin cepat ke syahr ramadun kulu ini sebulan ramadun itu sudah bisa untuk ditunaikan zakat waman akhara zakat malihi waman lant utawi sapane wong akhara iku ngakhir hake sokaman zakat malihi yang zakat bondone man ma'at tamak kuni serta ni kongan aso mongkok maksiyyat dianggap maksiyat sok man walam yaskut lan orang gugur anhu sangking man bitalafi malihi kelawan rusai bondone man wata makkuni hilan kongan man bimus musuh dafat mustahiki kelawan kelawan ketemu karawang yang berhak dengan zakat misal ini dari imam ghozali seorang yang membayar zakat mal terus kalau konsep ini ini pembahasan ini zakat mal misal kagungan tabungan duit 100 juta ini kerdah di zakat misal sampai setahun jenangan ngende padahal iso dianggap berdosa berdosa terus misal kalau aku tak bayar besok bulan kedua bulan februari padahal jatuh tempoh tanggal 1 februari tak bayar 15 februari santai oleh wak 12 februari misal kakudar masyak tanggal 14 ini kubungan tak kbedonya kere kere maka kata beliau walam yaskut anhu bitalafi malihi kewajiban zakatnya tidak akan gugur karena sudah memenuhi syarat 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 hawl yang bisa menerima zakat kok dibayar bayar aso terus wain akhar namun ngakhir rake sop man li adam il mustahid krono ora onone wong sing berhak nopo zakat fatalifah mongkod dirusa maluhu opo gondoni man sakotot mongkod gugur azzakatu opo zakat anhu saking mana kasusnya diakhir akhir dia niat mengakhirkan zakat bukan karena dolanan memang karena kampung merikin misalnya wangil wong fakir miskin wapis suge suge berkontur nopo ini peripun sampai pada akhirnya kehartannya hilang sendiri maka bagaimana zakatnya sakotot anhus zakah zakat orang wajib kondisi yang seperti ini jangan jangan sekali-kali kita harapkan sekarang-sekarang mengharapkan sekarang-sekarang berarti ingin kiamat cepat-cepat ingin kiamat cepat-cepat terima kasih terima kasih alhamdulillah, sepertinya tidak terlalu banyak jadi mungkin itu sangat kecukupan luah-luah sangat ibadah, haji umrah amin ya rabbal alamin ketika banjenengan memang sangat susah menemukan orang yang berhak saya tidak mengerti saya tidak mengerti Jakarta saya tidak mengerti akhirnya sampai di EDW barangnya itu rusak atau hartanya itu hancur, maka zakatnya sudah tidak diwajibkan lagi, saya mengerti kondisi seperti ini, akhir zaman saya mengerti seperti ini ini saya perlu mengerti waya juzu ta'jilu zakatil haulaini misal waya juzu ta'jilu boleh menyegerakan zakat untuk dua tahun sekaligus boleh untuk membayar zakat menyegerakannya dua tahun sekaligus misal tahun ini 2444 hijri dengan kewajiban zakat selanjutnya tahun ini boleh boleh tapi konsekuensi dan memperkenalkan yang tidak 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 terbuka oh, ini bagi yang mati, semua miskin kalau kita memanduwa kita hubungi untuk membayar di sini ada yang selalu ada yang mematukkan jadi kita lawa Zakat tidak ada yang berat berat itu adalah mungkin jika kita berkata, kita kita berat seperti itu, kita membayar Zakat ini bila kita bisa ditawarkan melawan airnya alam Zakat bahwasanya ketika kita membayar zakat tahun ini kemudian si santini untuk tahun depan boleh apa anda coba imam ghozali bareng tapi ingat untuk konsekuensinya apa itu konsekuensinya misal orang miskin ingkang kita paringi zakat niku misalnya dalam dalam tahun ini uret tapi dari ngasek tahun ngarep itu semati utawa dhe napa murtad tengah-tengah tahun 1444 murtad utawa pia mbak sugeh ucuk-ucuk sugeh untuk duit duit napa wala'alam duit tajib napa utawa ngedul tanah kagul jalan tel ini biasa ini langsung suge kafe ini ya maka peripun status zakat yang dibayarkan kemudian untuk tahun depan niku waw dawe imam ghozali niku botan termasuk dianggap zakat botan termasuk dianggap zakat kejabat niku waw sampun di koyiti misalnya saya percaya kaki aku zakat tahun ini karo tahun ngarep tapi tak bayar saja tolong sampai singkir teman-teman disek ya udah suka pertama niku suka balik dianggap duit ku karena itu bukan zakat niku tapi niku isi kiri tekan tahun ngarep berarti ku zakat niku terus niku atas-atas kita jangan mempermudah hukum ya atasipun kalau memang tahun ini ya keluarkan tahun ini jangan sampai singk tahun ngarep ditakno saiki saiki lah repot nih gimana ya ketentuan syarat dan ketentuan berlaku lain yang miskin mati utawa sing miskin suge utawa sing miskin murtad tengah-tengah tahun yang yang apa harusnya dibayar zakat tersebut maka niku barang niku botan botan datus zakat barang niku waw botan datus zakat bahkan kata imam ghozali wastir ja'uhu wairu mungkin barangnya sudah diberikan tidak boleh kembali tidak boleh dijaluk dijaluk meneh tapi kejabat niku bisa diisaratkan ini zakatku tahun ini kalau tahun ngarep niku wajik suge eh niku wajik kiri tekan tahun ngarep maka itu zakatku kaguh sampean tapi niku tengah-tengah kayak murtad itu kuduni balik niku utawa tengah-tengah itu napa napa misalnya suge dengan bukan dengan harta ini balik niku berarti kamu kaya dari harta yang lain itu gak boleh pun intinya pun semua konsekuensi tentang zakat niku kedah dipon perhatikan boleh dibayar dua tahun untuk sekali baik pembayaran boleh tapi ingat syarat dan ketentuannya niku waw naik si miskin niku mati utawa si miskin niku murtad utawa miskin niku suge tengah-tengah tahun maka barang yang dibayarkan utawa harta yang dibayarkan statusnya buatan zakat niku syarat yang kedua kalau wajik sulim kemudian syaratnya wong sing bayar zakat kudu merhatu sakan yang pertama tentang niat yang kedua agih-agih utawa cepat-cepatan untuk bayar zakat macam asal itu Allah yukhrija badalan bi'tibaril qimah bal yukhriju alman suswa alih wong sing bayar zakat yang kewajiban zakat niku ampun ngantos bayarin niku digenti dengan uang misal panjeningan niku kagungan unta unta lima unta lima niku nipon nisop kan niku nipon nisop kan sang ngertesi kuala unta Nisop niku dibayarkan niku wadus setunggal niku maka bagaimana ah daripada tak tukang wadus mending tak semua iduwitae telung juta turah-turah wadus bahasanya memang bisa ini yang seperti itu tidak boleh apa yang diwajibkan Allah niku nasih niku memang dawe saya akan mengatakan sapi saya akan mengatakan kambing saya akan mengatakan gandum gandum apa ini jadi Imam Ghazali ini termasuk sangat kencang, sangat gampangan karena tinggi di Madhab Sanesipun Madhab Imam Abu Hanifah bahkan sebagian Madhab Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan boleh membayar zakat berupa uang misalkan saya, zakat fitrah zakat fitrah saya, 3 kilo 30 ribu gampangnya 10 ribu saya daripada takwai beras mending takwai duit bahkan miskin saya akan beras duit beras wasakean ini adalah Imam Ghazali tidak bisa apa yang didawah setiap 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 ini perlu saya menyatakan saya akan mengatakan tidak ada yang beras tidak ada yang beras kenapa Imam Shafi'i ini saya akan mengatakan kencang dalam masalah ini saya akan mengatakan saya akan mengatakan saya akan mengatakan apa yang sudah diperhatikan oleh Imam Ghazali terus Imam Shafi'i Imam Shafi'i kencang dalam masalah pembayaran zakat harus sesuai aturan ini berasal untuk menawak Imam Shanesi untuk memikirkan Imam Shafi'i berasal Imam Ghazali saya akan mengatakan wajibat syari'i salah satu aksan syariat yang wajib ini adalah yang terlalu yang terlalu bagian yang pertama pismun huwa ta'abud ma'ud yang pertama syariat kewajiban yang murni lillahi ta'ala orang-orang ditakok ini adalah ibadah-ibadah yang tidak bisa dipertanyakan atau sepun apa yang kita lakukan mau dari agak gusti gusti allah terkadang tidak bisa dinalar oleh akal terkadang tidak bisa dinalar oleh akal mungkin mungkin sudah saya akan haji insyaAllah haji ini adalah kejadian yang terjadi ketika Sofa Marwah lari-larinya Sayidah hajar ketika mencari air ini Mekah ini kan kejadian dulu kenapa harus kita lakukan sekarang tapi bagi orang awam apa terus ada mabit minah minah mabit muzdalifah kenapa ingin metu dari rangkaian haji dan umrah kudu potong rambut potong kuku dan lain-lain misalnya kenapa harus seperti itu maka ibadah ibadah yang tidak bisa dinalar oleh akal seperti ini kewajiban kita hanya taslim tidak bisa melawan takut mencari 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 ngelawan milau tinggi ini dawe imam dawe kanjin nabi tinggi ini setunggal ihatis nalikannya ngagem ikhram panjinangan ini pun dawah labbaikah bihajatin hakkan da'ab dan wariqah ya Allah nyesta'akan dawah panjinangan kulon niat haji hak kerantannya menyembah dumatang panjinangan dan datus buddha ya panjinangan ini ini buddha itu orang-orang protes ini ini apa kata bus ya bisa anud ini pertama ibadah yang pertama adalah ibadah yang tidak bisa dinalar terus yang kedua ada ibadah ini kita wa imam ghozali wa min wajibati syar mal maksudu minhu hadun makul walai sayuq suatu minhu ta'abud yaitu ibadah yang mana bisa dinalar oleh akal inti ini kata sesuatu bisa dinalar oleh akal misalnya jendengan ghosok ghosok maka kewajibannya jendengan apa mengembalikan barang yang dikhosok jendengan dolim maka mengembalikan hak-haknya kepada orang yang ditolimi ini gak usah pakai dalil pun juga sudah masuk akal karena karena harus dijaga interaksi dengan manusia harus dijaga diselesaikan diselesaikan tidak usah pakai dalil ini 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 contohkan alimam ghosali rodil maksud barang-barang dikhosok jadi ibadah itu harus masuk akal ada yang ketiga ibadah yang tergabung di dalamnya kepasrahan kepada Allah dan bisa masuk akal juga kepasrahan kepada Allah dan bisa masuk akal juga contohnya zakat contohnya zakat kita kita menunaikan zakat untuk unsur ibadah yang mana kita tidak bisa protes kenapa 5 gram emas zakat kenapa sakit alesannya sakit gak masuk akal kenapa 5 zakat siji kan sakit nah itu bagian-bagian yang ranahnya wilayahnya kita hanya menyembah kepada Allah tapi di zakat juga ada ibadah-ibadah yang bisa masuk akal ranahnya adalah kasih sayang dengan makhluk-makhluknya Allah ketika membayar zakat ya tunaikan kewajiban kita beribadah dan tunaikan kewajiban kita untuk bermu'a bermu'amalah ini yang dijaga oleh Imam Shafi'i dalam hal kenapa yang zakat kudu'iku orang-orang yang liyali yang waduh yang waduh yang sapi yang gantum gantum ini yang dimaksud Imam Shafi'i kenapa Imam Shafi'i ngoyok masalah ini tidak mempermudah misal kok panjenengan ah aku tak melumah Imam Abu Hanifah dalam hal boleh menukar zakat dengan berupa uang maka yang anda tunaikan itu hanya haknya hamba saja yang anda tunaikan ini hanya kesenangan kamu loh tapi rindu ini saya mengganti nafs mengganti Allah Rasulullah s.a.w. yang masuk akal juga alasan ini bisa diterima oleh akal yang dihormati dengan Al-Quran dan Al-Hadis beras beras tidak perlu diganti berat Alhamdulillah khususnya yang nonton kegantikan masalah ngotong-ngotong niku mungkin tinggi Eropa negara-negara yang minoritas muslim yang zakat rupa gandum, makanan yang berdino roti, mending dirupakan duit, bisa tinggalkan jaket, ketisen dan lain-lain ala kulihal niku kaitannya pun ibadah-ibadah kita kepada Allah niku nonton niku, yang pertama ibadah yang tidak bisa akal masuk di dalamnya, benar-benar harus taabhidhan yang kedua ada ibadah yang bisa masuk akal ataupun bisa dicarikan alasan-alasannya tapi yang ketiga ibadah yang rangkap yocoro akal masuk, yocoro ngibadah masuk, nah ini kasus zakat paling pas pun mungkin-mungkin dengan faham maksudnya lalu lalu lancat keterangan tentang hal-hal yang detil bagaimana tata caranya zakat secara badin jadi ketika penjenengan zakat batin juga melu cuma mau bayar-bayar apa kewajibannya hatiku ketika zakat kewajibannya hati ini apa dawai imam ghozali iklam anna ala muridi tariq al-akhirah bi-zakatihi wa-za'if ngertiyo wang sing ambah dalan menuju kusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika zakat itu punya kewajiban-kewajiban apa itu al-wadhifatul ula utawi wadhifah yang pertama fahmu wujubi zakat iku paham kewajibannya zakat wa makna halan maknanya zakat wa wajhul imtihani lan arai ujian fiha ing dalam zakat wa anna halan saktamani zakat dalam lima ju'ilat krono apa dinkawi apa zakat min mabanil islami setengah sangking fondasi-fondasini agama islam ma anna halan saktamani zakat tasorrufun iku nasorufake maliyun kang bongsobondoh walaisatlan ora'ona apa zakat min ibadatil abdhani iku setengah sangking ibadai awak kewajiban yang ingin zakat terkait hatinya hatinya kudu duwe apa yang pertama kudu paham wajib zakat kudu paham maknanya zakat kudu paham kengeng nopo zakat niku diwajib bahkan menjadi fondasi agama islam kudu ngerti kengeng nopo zakat niku dipon wajib kewajiban zakat badan kewajiban pertama secara global kita paham betul apa inti sari dari kewajibannya zakat inti sari kewajibannya zakat niku salah sama anin ada tiga makna ingat pertama imam wajib wajib niku hanya kesaksian lesan panjenengan tapi belum menunjukkan apakah betul sahadat itu maka perlu dibuktikan kita kita tahu bahwasanya cinta kalau memang benar-benar cinta kepada Allah cinta yang kepada Allah tersebut itu tidak menerima yang namanya perselingkuhan tidak menerima tidak cinta teman teman yang kusti Allah ini kita bisa menerima untuk ngomong kita ada imam wazali at-tawhidu bilisan kolilul jadwa kita ngomong sahadat jendengan ngomong sahadat ini manfaat itu manfaat itu itu wain nama yumtahan nubihi darajadal muhib dimufarakatil mahbubi wal amwal ketika jendengan muni sahadat alias aku cinta Allah cinta Rasulullah dari imam wazali iku kudu diuji dengan cara apa jendengan ditebahkan dari hal-hal yang jendengan cintai termasuk harta benda ada orang dinaik yang seneng duit 100 juta ini 100 juta yang halal aku ngomong 100 juta yang halal yang haram insya Allah santri-santri terpaksa menina seneng terpaksa menina seneng tapi kita ada duit segera halal iban mubarak misalnya ini kita 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 yang menolak kudus itu kalau kita buat nonton maka ketika jendengan memiliki itu ini duit harus dipisah dari hati 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 tidak mau diduakan hati hati Allah 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 Muhammad Rasulullah hati hati 100 juta 100 juta hati 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 Allah maka zakat ini adalah ujian untuk kita apakah kita benar-benar cintakan oleh Gusti Allah kabutan tahu orang 2,5% itu cintanya dipertanyakan makanya dijawahkan Imam Ghazali harta benda itu dicintai sama orang banyak kenapa karena harta uang kekayaan itu adalah alat untuk menikmati dunia ini ini bisa privilege keistimewaan untuk duit kelebihannya beda tidak ada tiket konser tidak ada yang VIP sebagian pengajian tidak ada tiket di dalam itu tidak ada di duit wani bahkan sebagian penduduk ini fakta sebagian penduduk ingin anakmu ketampuan di penduduk wani wani piro kemudian ini adalah problem kita semuanya cinta dunia itu tidak boleh tapi mengejar dunia itu boleh kerantan itu memang alat kita untuk beribadah tapi jangan sampai lupa bahwasannya kita ini yang mau dibunuh makhluk ini adalah ilah ilallah muhammad rasulullah ini di konzakat kalau kusti Allah insyaAllah ya buatan ini kata imam guzali maka mereka yang ngaku cinta Allah di uji dengan zakat imam guzali masuk pembahasan terkait orang-orang yang sudah paham makna ini atau lesan mengucapkan la ilah ilallah muhammad rasulullah niku manfaat sitik harus dibuktikan dengan zakat harus dibuktikan dengan mengeluarkan mengeluarkan isi hati agar isinya niku ojo berkara dunya imam guzali dahulu wong-wong niku jenis yang teluk salah satu aksa bismun soddaku tawheed wa wafaw bi'ahdihim wa nazalu an jami'i amwalihim falam yadda khiru dinaran waladir hama fa'abaw ayyata arradu liwujubiz zakati alihim hatta qila lipat him kaya jibu minal zakati fima atai dirham faqala amma amma alal awam bi'hukmi syar faqom sadu dirham wa'amma nahnu fayajib wa'alina badrul jami'i pertama wong terkait masalah zakat orang yang jenis pertama adalah orang yang benar-benar cinta kepada Allah benar-benar menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah terkait bayar zakat bahkan mereka tidak suka kalau ditanya saya tahu ini zakat tidak senang karena dia pasti mengeluarkan yang lebih daripada yang diwajibkan misalnya kewajibannya iya apa dua dua lima tidak kewajiban satu kambing tapi yang takwa teman saya halal untuk iban mubarak zakat sedekah sedekah dikab 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 ini ada tenang Taurak ini alasan tashoddako sedekah Abu Bakrin sapa Abu Bakar radiyallahu anhu bijami'i malihi kelawan sekabian bondone Abu Bakar wa Umar dan utawi Umar bisa terimali kelawan separuh bondone Umar faqolamongkodawu sopokanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ing obo abqaita ngisa'ake sopok siroli ahlika kedua keluarga iroh faqolamongkodawu dawah sopok sayyidina Umar mitlahu ing sepadane syatrum malih waqolalandawuh sopokanji nabi di abibakar marang sohabat Abu Bakar radiyallahu anhu dawah nama ing apa abqaita ngisa'ake sopok siro mali ahlika kedua keluarga iroh kola mongkod jawab sopok Abu Bakar Allah abqaitu nyisa'ake sopok siroli di ahli kedua keluarga Allah ing gusti Allah wa rasulah ulaka jeng nabi faqola sallallahu alaihi wasallam mongkodaw siroli jeng nabi bayinakuma iku tetap indalem antarane syiro kape orang loro ma tawibarang bayinakalima ta'ikuma indalem antarane rong kalimat iro kape niki yonton kejadian setunggalipun dintan sahabat Abu Bakar mensedekahkan semua hartanya 1 rupiah pun tidak disisani belias Allah rasulah sayyidina umar sayyidina umar sedekah tapi separuh ini ya habot asalnya 100 uang sayyidina umar dino itu ya habot 100 triliun sedekah limang seket triliun itu habot dadi mwajirin seket triliun tapi orang ngomong itu habot maka sayyidina nabi tangkat sayyidina omar ya omar sedekah sampai ini keluarga sepiro sami nabi yang saya atur jeningan yang sama semotan intinya masih menyisakan untuk keluarga tapi sayyidina Abu Bakar ditanya ya Abu Bakar sedekah keluarga tinggal tenang jenabi Allah wa rasuluh setiap kalian jenabi nanggung saya meninggali iman maksudnya seperti ini artosipun ini perilakunya sayyidina Abu Bakar dilakuin saat ini gendeng gendeng temenan saya ini ngomong cerita saya ngamal saya ngomong cerita kenapa sayyidina Abu Bakar senekat itu karena beliau sendiri dan keluarganya sudah benar-benar sudah benar-benar jujur secara alisan dan hatinya bahwasannya beliau cinta Allah ya percaya kalau Allah maka dhwk jenabi bayina kumama bayina kalimatai kuma ya ganjaranem sepadan kalau apa Allah berpengar berpengar ganjaran gede saya dina omar tidak separuh ganjarannya separuh Allah kustin terus ini kudu abad ini dikulok ini adalah pak yusuf yang cina sedekah kurang usaha pemasukan satu sewa sedekah sewa yang puluh disimpan investasi ini memang makamnya wad kuatir tidak banyak duit itu nendang-nunggu biasanya makan sedino yang telur malah makan sedino sepisan itu termasuk miskin makanya santri-santri pondok tidak terlalu santri pondok ini ini pondok ada koretan tempe kering itu pangan tapi ini tiang-tiangan tiang-tiang ini terlalu hijrah terlalu hijrah akhirnya meninggalkan semuanya karena semangat beragama kalau mau nonton kenalan masya Allah dia itu bisnisnya lancar karena seneng kesenangan maulit kesenangan majelis itu duitnya dihentikan majelis saya kira-kira memangnya majelis tidak suka majelis itu tidak berarti adem tapi ini kita pakai dalil ini 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 yang ini itu ini 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 sayyidina abu bakar itu memang luar biasa orang-orang seperti itu sudah makam siddiqiyatul kubro saya cekdak karo nabi saya sudah jadi nabi harus saya di nabu bakar harus pantes iman seperti itu kalau iman akan jadi nabi tapi kan beliau masih sohabat tapi ini sohabat orang luar biasa jadi sohabat ini yang pertama adalah orang-orang yang memang berpacau dengan kustyallah orang terima zakat yang ditunahkan orang yang kedua adalah orang-orang yang di bawah level pertama yaitu orang-orang yang menahan atau menyimpan harta mereka yang mana mereka menunggu saat-saat momen-momen tepat untuk ditunaikan kewajibannya kalau bisa ditunaikan di waktu-waktu yang mulia terus orang-orang ini memang saudaka atau zakat dipas dalam bulan ramadhan karena kalau tidak di atas bulan mulia ganjarannya memang cici tapi kalau tidak di atas bulan ramadhan, ganjarannya akan di atas bulan dan tidak ada yang mengatakan itu terlalu ada yang mengatakan itu tapi iman akan berkata, hanya sekedar untuk menuntaskan hajat-hajatnya menuntaskan kebutuhannya tapi bukan untuk nikmat-nikmatan enak-enakan dengan harta bendanya maka orang-orang yang seperti ini tidak mengurangi kewajiban atau ukuran daripada zakat sebagian ulama menikahkan bahwasannya ketahuilah di dalam harta kita ini ada harta yang harus dikeluarkan tapi bukan namanya bukan zakat intinya golongan kedua adalah golongan-golongan yang tidak seperti golongan pertama mereka tahan hartanya keluarkan hartanya di saat-saat yang pas di momen-momen yang tepat ketika orang butuh du-duit kemudian wallahu a'lamu bisau kalau panjang filosofi kemudian Terima kasih.